Etiopia Etiopia adalah negara yang oleh dunia barat dipandang sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan. Demikian ini karena sepertiga dari total populasinya yang mencapai sekitar 109 juta orang hidup tanpa air bersih. Secara total, sekitar 31 persen atau sepertiga penduduk pada tahun 2019 mengandalkan air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 31 persen itu, sekitar 8,6 persen penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga, dan sumber lain yang dianggap tidak layak. Sedangkan sisanya, yaitu 22,5 persen, meminum air yang tidak aman dari sumber gali tangan dan mata air alami. Selain minim akses terhadap air yang layak dikonsumsi, sekitar 22,35 persen orang melakukan buang air besar sembarangan. Mereka menjadikan ladang, hutan, atau area di sepanjang pedesaan sebagai kamar mandi terbuka. Selanjutnya, kotoran manusia itu dibersihkan oleh air hujan, dibawa menuju sungai, mata air, kolam hingga rawa, tempat di mana banyak orang mengumpulkan air untuk minum. Akibatnya, keluarga yang meminum air yang tercemar itu mengalami penyakit yang ditularkan melalui air, dan mereka harus membayar biaya yang cukup mahal untuk perawatan di klinik maupun rumah sakit. Dalam pandangan barat, buang air besar sembarangan merupakan penanda kemiskinan yang cukup ekstrim, di mana pada tahun 2000, hampir 80 persen orang Etiopia menggunakan kamar kecil di luar dan di tempat terbuka. Di luar citra negatif yang disematkan kepada Etiopia, negara yang terletak di Afrika Timur dengan area seluas 1.104.300 km persegi ini memiliki beragam fakta yang mengagumkan. Etiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia yang didirikan pada sekitar 980 sebelum masehi. Bahkan diakini jika negara ini adalah tempat lahirnya peradaban Kristen. Adanya artefak-artefak arkeologis yang ditemukan di Etiopia membuktikan bahwa Kristen telah resmi menjadi agama di Etiopia sejak tahun 324 masehi dan menjadikan negara ini sebagai negara Kristen sebelum Roma. Etiopia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan. Meski pada tahun 1936 hingga 1941, Italia pernah menjajah negara ini, tetapi Italia tidak benar-benar bisa menguasai dan menjadikan Etiopia sebagai koloninya. Kendati tidak benar-benar dikuasai Italia, tetapi sampai saat ini beberapa kebudayaan Italia dapat dirasakan di Addis Ababa yang merupakan ibu kota Etiopia. Etiopia dihuni oleh suku yang beragam, sehingga negara ini memiliki sekitar 80 bahasa yang berbeda. Namun, meski terdiri dari banyak suku, Etiopia menggunakan bahasa Oromo dan Amharic sebagai bahasa nasional, di samping juga menggunakan bahasa Inggris serta bahasa Arab. Amharic digunakan dalam dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah Etiopia, bahkan pada produk minuman internasional yang dibuat dan dikemas di Etiopia. Banyaknya bahasa di Etiopia membuat anak-anak di negara ini harus mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa suku dan bahasa resmi negaranya, di samping juga harus menguasai bahasa Inggris sejak SMP. Sebab dari usia 12 tahun ke atas, seluruh pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Etiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang memiliki angka alfabet tersendiri. Mereka menggunakan Abu Ghida yang dikenal dengan daftar suku kata Alfa, yang terdiri dari 209 simbol dan 25 macam huruf. Negara ini juga mengikuti kalender Julian yang terdiri dari 12 bulan, yang masing-masing bulan itu terdiri dari 30 hari. Kalender ini merupakan tahun Syamsiyah atau Matahari dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi satu hari tiap empat tahun untuk penyesuaian dengan panjang tahun tropis. Kalender ini digunakan secara resmi di Eropa, sampai kemudian diubah dengan penggunaan kalender Gregorius pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII. Karena penggunaan kalender Julius, maka tahun keuangan Etiopia dimulai pada tanggal 8 Juli, dan tahun barunya jatuh pada tanggal 11 September. Matahari menjadi petunjuk waktu di Etiopia. Matahari terbit menandai permulaan hari, dan matahari terbenam menandakan akhir hari. Karena itu, ketika negara lain menunjukkan pukul 7, maka di Etiopia akan dianggap jam 1 tengah hari, sedangkan tengah malam di Etiopia adalah jam 6 pagi di negara lain. Etiopia adalah negara yang terkurung daratan terpadat di dunia. Total populasinya telah tumbuh dari 38 juta pada tahun 1983, menjadi 109 juta pada tahun 2019. Sementara pada abad ke-19, populasinya hanya sekitar 9 juta. Hasil sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2007 menunjukkan, bahwa populasi Etiopia tumbuh rata-rata 2,6 persen per tahun antara tahun 1994 dan tahun 2007, turun dari 2,8 persen selama periode 1983 hingga 1994. Dan saat ini, tingkat pertumbuhan populasi termasuk di antara 10 negara teratas di dunia. Populasi mereka diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 210 juta pada tahun 2060. Etiopia memiliki populasi yang beragam yang berisi 80 lebih kelompok etnis yang berbeda. Beberapa yang terbesar di antaranya adalah Oromu, Amhara, Somali, dan Tikrayan. Menurut Sensus Nasional Etiopia tahun 2007, Oromu adalah kelompok etnis terbesar di Etiopia yang mengisi sekitar 34,4 persen populasi negara. Amhara mewakili 27 persen penduduk negara itu, sedangkan Somalia dan Tikrayan masing-masing mewakili 6,2 persen dan 6,1 persen dari total populasi. Meski dihuni oleh suku yang beragam, dengan budaya, tradisi, dan agama yang beragam, konstitusi Etiopia memastikan untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Kendati sejumlah pertentangan antaragama masih dapat ditemukan di negara ini.